disini saya akan melakukan uji coba terhadap sistem otomasi smart greenhouse untuk tanaman hidroponik pertama itu kita yang pertama kita uji coba adalah aduarnya kita aktifkan terlebih dahulu sebelum menyalakan atau mengaktifkan tombol power kita putuskan terlebih dahulu untuk melakukan inisialisasi selalu kita nyalakan kemudian kembali kita hubungkan selamat menikmati kita jalankan dulu hardwarenya proses ini merupakan kondisi inisialisasi dari hardware semua perangkat aktuator berjalan selanjutnya jika hardware sudah terkoneksi dengan internet maka relay akan mati kemudian kita atur proses otomasi pertama kita on kan atau aktifkan tombol auto kemudian kita atur waktu pilih waktu atau masukkan waktu untuk penyiraman aktif dan penyiraman dihentikan kemudian cek info untuk mengetahui proses otomasi berjalan atau tidak ini merupakan tampilan dari proses otomasi di mana tadi kita sudah mengatur waktu siram aktif pada pukul 17.18 dan waktu siram dihentikan pada pukul 19.13 kondisi pertama yang kita cek tadi adalah tombol auto kemudian kondisi nutrisi jika nutrisi bernilai lebih dari 1400 maka valve atau keran air penambah air pada tangki akan hidup sementara disini merupakan kondisi nutrisi terpenuhi sehingga tidak ada aksi untuk mengisi tangki air nutrisi selanjutnya adalah PH PH optimal untuk jenis tanaman pada uji coba ini kita setting sebesar 5 sampai 6,5 jika nilai PH lebih dari 5 maka sistem akan menambahkan PH basa nilai PH yang terdeteksi sebesar 3,03 maka PH basa akan hidup kemudian adalah sensor cahaya akan mengaktifkan lampu jika data cahaya lebih dari 500 sementara dalam kondisi ini cahaya memiliki data sebesar 61 sehingga lampu tidak hidup namun kita bisa mencoba dengan menutup sensor cahaya proses ini memakan waktu yang cukup lama karena kondisi saat ini masih cukup terang sehingga memerlukan waktu selamat menikmati apabila data kurang dari 500 maka lampu akan mati kembali selanjutnya adalah sensor suhu DHT11 jika suhu lebih besar dari nilai 31 maka kipas akan aktif dan jika kurang dari 31 kipas akan mati selanjutnya water level water level mendeteksi ketinggian air jika air sudah mendekati water level maka pompa air akan mati namun jika air menjauhi water level maka valve atau kurang air akan menambahkan air pada tangki nutrisi disini water levelnya bernilai 25 ini merupakan kondisi di mana tangki air nutrisi aman selanjutnya debit debit ini hanya difungsikan untuk mendeteksi apakah terdapat aliran air atau tidak dalam distribusi air nutrisi data dari debit bernilai 0 berarti tidak ada aliran air tapi jika bernilai 1 atau lebih maka terdapat aliran air kemudian kita akan anggap akan mematikan sistem otomasinya apabila otomasi sudah dihentikan maka semua aktuatornya akan mati kita bisa melihat statusnya di halaman yang tadi aktuator yang paling utama adalah pompa air penyiraman kita bisa mendeteksi hidup atau matinya pompa dari nilai debit ini jika nilai debit ini 0 maka pompa mati juga terdapat notifikasi tombol otomatis dinonaktifkan silahkan pakai tombol manual lalu ada semua aktuator mati demikian uji coba sistem otomasi smart greenhouse untuk tanaman hidroponik saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati